Kitab Samuel yang kedua, pasal 6 Kota kudus Allah dipindahkan ke Yerusalem. Daud mengumpulkan kembali semua tentara yang terbaik di Israel, sejumlah 30.000 orang. Kemudian berangkatlah Daud dan orangnya ke Ba'alah, di Yehuda, untuk mengambil kotak kudus Allah. Umat pergi ke sana memanggil nama Tuhan yang duduk selaku raja di atas malaikat keruk yang ada pada kotak itu. Pengikut Daud membawa kotak kudus itu keluar dari rumah abinadab yang terletak di atas bukit. Kemudian mereka menaikkannya ke atas sebuah kereta yang baru. Uza dan Ahyo, anak abinadab, mengendarai kereta baru itu di Yerusalem. Jadi, mereka membawa kotak kudus keluar dari rumah abinadab di atas bukit. Anak-anak abinadab, Ahyo, dan Uza mengendarai kereta baru itu. Ahyo berjalan di depan kotak kudus. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Tuhan sambil memainkan berbagai alat musik seperti kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracat. Ketika mereka tiba di tempat pengirikan Nahon, lembu-lembu penari kereta tergelincir. Kotak kudus Allah mau jatuh dari kereta. Uza menangkap kotak kudus itu. Tuhan marah terhadap Uza dan membunuhnya karena kesalahan itu. Uza menunjukkan bahwa ia tidak menghormati Allah. Ketika ia menyentuh kotak kudus itu, maka ia mati di samping kotak kudus itu. Daud pun marah karena hukuman Tuhan yang begitu dahsyat atas Uza. Daud menyebut tempat itu Peres Uza. Daud takut pada Tuhan hari itu. Katanya, bagaimana dapat aku membawa kotak kudus Allah kemari sekarang? Jadi, Daud tidak memindahkan kotak kudus Tuhan ke kota Daud. Kotak kudus itu ditempatkannya ke rumah Obed-Edom dari Gad. Kotak kudus Tuhan terletak di rumah Obed-Edom selama tiga bulan. Tuhan memberkati Obed-Edom dan semua keluarganya. Kemudian orang memberitahukan kepada Daud. Tuhan telah memberkati keluarga Obed-Edom termasuk segala miliknya karena kotak kudus Allah ada di sana. Daud pergi dan mengambil kotak kudus Allah dari rumah Obed-Edom dengan penuh sukacita. Ketika orang yang mengangkut kotak kudus Tuhan berjalan enam langkah, mereka berhenti. Dan Daud mempersembahkan seekor lembu dan seekor anak lembu yang gemuk. Daud memakai pakaian efot dari lenan serta menari-nari di hadapan Tuhan. Daud dan seluruh orang Israel bergembira. Mereka bersorak-sorai dan meniup trompet sambil mengangkut kotak kudus Tuhan ke kota. Menjelang tibanya kotak kudus Tuhan ke kota Daud, Michal, anak perempuan Saul, sedang mengintip keluar dari jendela. Ketika ia melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari-nari di hadapan Tuhan, dia menganggap Daud rendah dalam hatinya. Daud mendirikan kemah untuk kotak kudus Tuhan. Orang Israel meletakkannya di bawah tendah. Kemudian Daud mempersembahkan kurban bakaran dan kurban persekutuan di hadapan Tuhan. Sesudah Daud melakukan persembahan itu, Daud memberkati umat itu dalam nama Tuhan yang maha kuasa. Daud juga membagi-bagikan roti, sepotong roti kurma dan kue kismis kepada setiap orang Israel, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian mereka kembali ke rumahnya. Michal memarahi Daud. Ketika Daud kembali ke rumahnya untuk memberi salam, Michal, anak perempuan Saul, menyambutnya dan berkata, Raja Israel tidak menjaga kehormatan dirinya hari ini. Engkau membuka bajumu di depan para hamba perempuan seperti orang bodoh. Kemudian Daud menjawab, Tuhan yang telah mengangkat aku sebagai pemimpin umatnya Israel, bukan ayahmu atau anggota lain dari keluarganya. Tuhan telah memilih aku menjadi pemimpin atas umatnya orang Israel. Jadi, aku tetap menari-nari di hadapan Tuhan. Bahkan, aku berperilaku lebih memalukan daripada cara itu. Mungkin engkau tidak menghargaiku, tetapi gadis-gadis yang kau katakan itu malah bangga melihat aku. Michal anak Saul tidak pernah mendapat anak. Ia mati tanpa meninggalkan anak.